Pelti wali kota Cimahi ngatianang ala konon panitianan ke tempat ngurepgen COVID-18 anuanyar di TPU Kihabit Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sawatarawaktu, Katomperna gen. Etalahan tekurang di 120 liang lahatnya disegah gen kerga perluan ngurepgen pasen COVID-18 utamana warga anuboga KTP Cimahi. Pelti wali kota Cimahi ngatianang ala konon sidaka lokasi TPU Kihabit. Setutah selahan astana pasen COVID-18 di Santiong, Jeng Lebak saat Kota Cimahi gegak, etalahan tek mengerupa lokasi katilu anu dicawisken kerpamakaman COVID-18 di Cimahi. Di etalokasi katilu T, tekurang di 120 liang lahat disiaga ken ku pemkot Cimahi anu ges dibuka saprak poe senenu ges kaliwat. Pigen ngantisipasi setutahs astana anu dua nyetasan Tiong, Jeng Lebak saat pinu, pemustungan anak pemkot Cimahi muka lahan anyar. Jeropat poe di etalahan anyar teh tekurang di 18 layon kasus COVID-18 ges di kaliwat. Kiwari TPU Lebak saat diprioritaskan keluarga anu KTP Nacimahi. 80 sudah habis, kemudian di Lebak saat itu 270, kemudian disini kita siapkan sekitar 120 makam ya. Nah ini sudah dibuka sekitar 4 hari. 4 hari ternyata kita cek di lapangan sudah ada 19 yang dimakamkan disini. Sakumaha anu kabejaken samemehna pemkot Cimahi boga dua tempat piken ngurepgen layon COVID-18, nyetan di Santiong, 80 liang lahat, turta 270 di Lebak saat. Tapi lantaran beki ngejauhna kasus pasien COVID-18 anu tilar dunia di kota Cimahi, etalahan anu kaduat teh pinu, kukituna pemustungan anak pemkot Cimahi, muka lokasi katilu, lahan astana anyar piken kasus COVID-18. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV